Saya harap kita bisa menikmati ini. Tolong, berhasil. Terima kasih. Ada pun tujuan seminar ini untuk mengetahui seberapa jauh penelitian berbagai perguruan tinggi terkait dengan sertifikasi halal. Selamat hari ini dan besok itu yang berjudulnya adalah Inverse International Conference on Online Innovation. Dalam international conference ini kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah keynote speaker. Kemudian ada keynote lecture. Kemudian ada feedback speaker. Ada pameran. Kemudian arah oral presenter. Kita ingin mengundali seberapa jauh penelitian-penelitian yang ada di INPAP maupun beberapa perguruan tinggi. Karena sama dengan program Direktur Inovasi kita akan membuat sebuah pusat pembelian inovasi jajaran halal serta. Ini diawali. Sudah diawali sebelumnya diundingan, kemudian beberapa hal yang mendukung. Dan ini adalah salah satu cara untuk identifikasi kira-kira bagaimana halal ini di semua sektor dikaji. Sementara itu, Direktur Inovasi Korporasi Akademik dan Usaha UNPAP, Profesor Dr. Tualar Simarmata mengapresiasi kegiatan ini dan mendorong berbagai fakultas untuk mendirikan pusat unggulan inovasi halal center ini. Menjadi salah satu pusat lembaga. Kita suka membaikkan, jadi seperti yang dikuatkan oleh pusat unggulan inovasi halal ini. Ini sangat penting, karena ini adalah isu strategi di Indonesia. Ada tiga bidang paling tidak. Ada satu inovasi teknologi, inovasi kebijakan, sama inovasi sosial atau social engineering. Jadi saya kira dari hasil bertemuan dengan berbagai saat Anda kemarin itu ternyata berbagai kebijakan itu memang tetap perlu juga inovasi-inovasi, baik di bidang teknologinya, maupun di bidang kebijakannya, maupun social engineeringnya ini bagaimana ke depan Indonesia ini. Maka pusat unggulan inovasi halal ini, itu menjadi salah satu nanti antara kita keempat. Ini kita bayangkan sebetulnya dirancang oleh teman-teman di Indonesia. Sebenarnya minimal tingkat Asia Tenggara, Pak. Jadi sekarang ini kan sebenarnya saya sangat membeda. Karena kalau ini bisa kita realisir, bisa kita lihat di tamu-tamu kita di Jepang, di Indonesia. Bahkan Jepang yang kaum muslim sangat sedikit saja menjadi pusat inovasi halal. Di Indonesia sebagai majoritas seharusnya kan lidik. Ya, awal itu saya kira saya sangat mendorong, bidang telah sangat mendorong teman-teman dari berbagai pakungan menjadikan pusat unggulan inovasi halal ini menjadi salah satu pusat lembaga yang bertarang internasional. Jadi sebenarnya yang hari ini kita kerjakan, ini kan sudah langkah kedua. Langkah berikutnya nanti kita kanya ini adalah mendirikan pusat inovasi halal ini. Ini yang penting, sih yang kumpat dikutuskan sekarang sudah nanti masalah nanti fokus isinya, kontennya. Bahkan para hati yang mau meneriskan, tapi kita hari ini adalah salah satu sosialisasi. Jadi nggak kalau masyarakat jauh banget atau bahkan dari luar, kalau berkaitan pusatnya halal, apakah yang tadi mereka itu, apakah produk, apakah berbincangkan, apakah itu. Bisa datang ke rumah, siapa yang mau ditemui, gimana tempatnya. Ayah jelas soalnya hari ini, mungkin harapku dalam waktu dekat itu bisa langsung kita launching. Purnomo Siddiq mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.